Halo teman-teman semua, saya mau beritahu tes corona ada dua macam. Di Inggris, menggunakan tes PCR itu untuk mengetahui orang positif atau negatif corona. Cara tes yang bagaimana? Mengambil seheran dari hidung dan tenggorokan atau swab. Setelah diambil sampel, akan dibawa ke laboratorium untuk diperiksa ada virus atau tidak. Tes cara lain, uji antibody untuk mengetahui orang ini dulu pernah terkena virus corona atau tidak. Tes tersebut dilakukan dengan cara mengambil sampel darah. Terima kasih telah menonton! Nah, tes satu dan dua itu berbeda, kalian masih bingung. Lebih baik, lihat dulu yang ini. Terima kasih telah menonton! Sudah lihat, tes paling akurat yang mana? Sebenarnya, dua tes ini belum 100% akurat. Apa sebabnya? Tes satu diambil sampel cairan di tenggorokan, jika kurang banyak hasilnya bisa negatif. Tes dua ini hanya bisa melihat orang yang sudah terkena virus parah, dan untuk gejala masih ringan, tidak dapat diketahui. Terima kasih telah menonton! Di Indonesia ada tes apa saja? Kepala BNPB berpendapat bahwa awalnya melakukan rapid test, tapi kurang efektif. Karena sulit dan tidak bisa mengetahui gejala ringan, maka diganti dengan tes PCR itu lebih mudah. Apakah tes itu sungguh penting? Iya, penting. Sebab, supaya dapat diketahui, sudah menyebar banyak atau sedikit. Kalau ketahuan banyak, dapat segera dibantu lockdown. Atau diberi aturan PSBB untuk tempat yang banyak positif corona. Pihak RS dapat bersiap lebih awal untuk memberi perawatan dan lain-lain. Negara lain juga sudah ada tes seperti ini. Paling banyak melakukan tes itu negara Italia dan Korea Selatan. Luas Inggris lebih besar daripada Korea lebih kecil. Tapi, tes paling banyak di Korea. Sebab, memiliki laboratorium lebih banyak dua kandipat dibandingkan Inggris. Bagaimana dengan Indonesia? Lihat nanti saja. Sampai jumpa lagi di Kami Bijak. Terima kasih telah menonton!